Petugas gabungan Polri, TNI, Satpol, PP, dan PAM mendalamankan ibadah Misa di gereja katedral Jakarta Pusat. Sementara umat Kristiani memenuhi sejumlah gereja di berbagai daerah. Di katedral misalnya jemaat rela antre untuk ibadah Misa Natal. Umat Kristiani membadati sejumlah gereja untuk mengikuti Misa Malam Natal di sejumlah daerah. Di gereja katedral Jakarta misalnya jemaat rela antre hingga ke jalan raya sebelum masuk untuk mengikuti Misa Natal. Untuk menampung jemaat yang membudak, panitia menyiapkan sekitar 800 kursi tambahan dan misa secara daring untuk Misa Natal pertama dan kedua. Sementara Memko PMK, Muhajir FN di bersama Kapolri, Kasum TNI, dan PJ Gubernur DKI Jakarta mengunjungi sejumlah gereja di Jakarta. Di antaranya Menko menyambangi umat katolik yang sedang ibadah Misa Natal di gereja katedral. Kedatangan rombongan selain memantau dari dekat ibadah Misa, kebaktian Natal, sekaligus sebagai bentuk silaturahmi kepada umat Kristiani. Di samping mengejar kondisi keamanan, kita juga tentu saja membawa pesan dari Bapak Presiden untuk mengambil salam kepada umat Kristiani, umat Kristiani, khususnya katolik yang sedang berada di katedral ini, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Sementara petugas gabungan memeriksa sejumlah gereja di ibu kota, baik di dalam maupun di luar ruangan. Dengan anjing pelacak, petugas memastikan keamanan gereja terutama saat ibadah Misa dan peringatan Natal. Untuk pengemanan Natal, ratusan petugas gabungan bersiaga penuh baik di lingkungan gereja, pintu masuk, dan keluar gereja, setelah di jalan raya. Tim Liputan melaporkan.